Intro Semakin maraknya peredaran PAPE di Indonesia, menyebabkan beberapa pendapat pro, kontra, serta penerapan penanganan yang berbeda di suatu tempat. Pada saat itulah, pemerintah hadir dalam menemukan arah kebijakan terkait penggunaan dan peredaran. Oleh karena itu, petugas akan melaksanakan operasi pasar terhadap toko vapor yang menjual liquid untuk memastikan apakah VAPE yang dijual sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Kali ini kita akan melakukan pengecekan terhadap salah satu toko yang menjual VIP. Mudah-mudahan, karena telah kita sosialisikan sejak jauh-jauh hari, saya harap mereka sudah menjual produk VIP, sudah sesuai dengan akurat. Petugas pun langsung berangkat menuju salah satu toko vapor yang ada di wilayah pari-pari. Mereka kita sudah berikan sosialisasi itu, makanya ingin mengecek lagi apakah yang dijual itu sudah berpita semua atau tidak. Betul-betul kan, yang dijual itu sudah berpita, sebagian ada yang sudah berpita yang tidak mau dikasih kembali sama distributor, kita kasih turun. Sudah kita jual. Sudah kita jual lagi ya? Sudah. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap stok barang liquid pada toko tersebut. Ini sok barangnya? Iya. Ini sisa kurang liquid ini. Oh, ini sisa yang tanpa pita? Kan kita tidak berani jual sekarang untuk menja. Iya. Menja akun 11, 1 Januari baru dikasih turun semua stok. Stoknya disini-ini apa? Ini saya. Petugas kemudian memberikan penjelasan kepada pemilik toko bagaimana melihat keaslian pita cukai dari sebuah liquid. Kalau yang asli itu, ketika kita suka ini, dia sudah keluar ke cacing-cacing ini, Pak. Oh, yang ini? Ya, yang ada tiga warna itu di ujung-ujung. Oh, iya. Ya, kalau kita kena disana, dari ujung-ujung itu muncul sendiri. Oh, itu. Ini cacing banyak. Enggak kelihatan, ya, Pak. Enggak kelihatan kalau harus pakai UV, Pak. Mas pakai alat. Biasanya kalau yang palsu itu nggak ada itunya, Pak. Nggak ada warnanya tadi? Nggak ada warnanya. Kalaupun ada, dia nggak... Nggak sebanyak kali. Nggak. Ini kan nyatu, Pak. Kalau yang palsu itu biasanya mereka pisah-pisah. Terus kelihatan juga. Dari ini hologram sini-nya sudah kelihatan. Dari sini, kami berharap agar para pemilik toko tetap mengecek setiap liquid yang ada. Apakah sudah memiliki pita cukai atau belum. Kita sebetulnya ambil begini juga. Tidak, Pak, bilang ini barang asli atau palsu, Pak. Kita ambil langsung dari brewer, dari distributor. Ceritanya sudah bercukai semua. Nah, jadi... Tidak juga kalau bisa. Nah, yang begini. Yang saya bilang baru, Pak. Oh, ini pita baru? Pita dari 2019 ini, Pak. Kebetulan kan ini brand baru. Jadi dia bilang, kenapa berubah stikernya, kan kita tanya. Kenapa berubah cukainya? Dia bilang, memang baru ini. Ya, jadi emang pita cukai itu berlakunya cuma satu tahun, Pak. Nah, ini setiap awal tahun itu pasti mereka ganti pita cukai. Ganti modal. Nah, ini kan kita tahun 2018 kayak gini, 2019 kayak gini. Jadi emang setiap tahun itu pasti ganti-ganti nanti. Tahun depan pun ganti lagi. Petugas pun memberikan hengguan terhadap pemilik toko favor tersebut. Di atas 100 mili itu sudah termasuk anulah barang-barang. Tidak boleh dijual lah. Dan ada juga dengan kandungan yang apa, mengandung narkoba. Ada yang ketar. Ada kemarin sosialisasi. Dia bilang, tidak boleh. Ada yang banyak macam-macam. Ada yang pakai botol bagil. Harganya mahal juga, lumayan. Daripada rusaknya semua, Pak. Dari kandungannya juga kan biasanya ketar. Tapi dulu memang pernah? Tidak pernah ada yang tawarin di lewat Instagram. dia bilang, sebetulnya ada mau stop lipid begini. Kita minta fotonya, ternyata lain juga fotonya. Memang dia tanpa label, tanpa cukai. Semuanya, pokoknya botol polos, kecil. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Masun terus merapitan cukainya, kalau bisa dibalikin lagi dapat? Sudah tidak ada. Sudah tidak beranggap. Ya, semenjak bercukai barang, kita juga toko cari juga distributor yang sudah bercukai. Ini rata-rata keluaran mungkin 2016, 2015, mungkin begitu dia. Karena sekarang itu distributor tersusun semenjak bercukai beberapa sisa beberapa distributor yang aktif. Kalau misalnya nanti ada kedapatan lagi liquid yang polos dan mereka nombor kembaliin, infoin aja ke kita. Coba cukai. Oh iya. Pemilik toko bersikap kooperatif terhadap penindakan yang kami lakukan. Kita masih ketemukan ada yang penuh. Mungkin nanti yang terhadap perlombok kita ini nanti mungkin kami akan lakukan perlombok. Oh ya. Saya itu menjual, kita juga tidak bisa. Tidak tahu mungkin apa. Karena mungkin jual tidak sudah dilarang. Mungkin kasihkan balik. Sudah tidak bisa. Dia tidak motor seperti kita ketahui bahwa kalau bisa seandainya dimentakan kita cukai yang belum tidak bisa-bisa. Kita sudah negos sama distributor bilang bisa tidak ditempel kembali ke sini. Dia bilang tidak bisa. Bagaimana kalau kita yang kirim ke sana kita yang beli cukainya kan kebetulan kita kalau reseller tidak bisa beli cukai hanya dia yang bisa tempel. Kebetulan kayaknya pabrik tutup atau bagaimana karena rata-rata yang begini sudah tak main. Kita tampung sosialisasi kebetulan kemarin katanya ada yang begini-begini jadi kita bilang tidak apa-apa cuma sisa segini juga stok tidak terlalu banyak juga yang sedikit kebetulan dikasih kelonggaran kemarin antara 1 Januari Karena masih ditemukan beberapa liquid yang tidak dilengkapi dengan pita cukai akhirnya petugas pun mengamankan beberapa liquid tersebut. Kami harap agar para pemilik toko tetap bekerjasama yang telah dikeluarkan mengenai pita cukai yang digunakan pada liquid papir.